WG Presiden Ma'ruf Amin mengakui bahwa pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk menampung pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia. Ma'ruf mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refuges atau UNHCR untuk mencari jalan keluar terkait masalah pengungsi Rohingya. Hal itu diungkapkan WAPRES di Tenis Indor, Jakarta pada Senin 18 Desember 2023. Ini kan pemerintah tentu ini atas dasar kemanusiaan yang menampung. Tetapi tentu ini juga memerlukan biaya besar ya. Karena itu kita berkoordinasi dengan UNHCR yang punya tanggung jawab. Menurut Ma'ruf, pemerintah bersama UNHCR tengah mencari tempat penampungan yang tepat agar keberadaan pengungsi dari Rohingya tidak mengganggu masyarakat setempat. Gendati demikian, ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah mencari tahu alasan para pengungsi Rohingya datang ke Indonesia karena Indonesia disebut hanya menjadi tempat transit. Selain itu, pemerintah juga mendapat informasi bahwa ada praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dibalik kedatangan para pengungsi Rohingya. Sebelumnya, Ma'ruf menyatakan pemerintah Indonesia mustahil untuk menolak kedatangan para pengungsi Rohingya ke Indonesia. Namun, Wapres menekankan kehadiran para pengungsi ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan gesekan dengan masyarakat. Oleh karena itu, Ma'ruf membuka peluang Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau, untuk menjadi opsi tempat penampungan para pengungsi Rohingya. Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh terus diwarnai sentimen negatif warganet Indonesia. Bahkan, narasi kebencian dan hoaks soal Rohingya marak beredar di media sosial. Sementara itu, UNCHR mencatat total pengungsi Rohingya di Aceh sejauh ini mencapai 1.608 jiwa. Jumlah tersebut termasuk 140 orang yang bertahan dalam satu tahun terakhir. Terima kasih telah menonton!